Halo guys kembali lagi bersama saya teknis sinias hari ini saya akan berbagi kepada kawan-kawan bahwa saya kedatangan HP Vivo Y81 HP Y81 ini kata usahanya ini dia HP Y81 ini kata usah tadi bahwa ini pada saat dicasnya kemarin tiba-tiba mati dan saya coba terawang secara teknisi untuk mencoba mengeceknya dan saya pakai power supply dan tegangannya kurang dari 0,1 Amper jadi buat kawan-kawan yang pernah ngalamin hal demikian ini dia tolong jangan terburu-buru langsung ponis IC power karena saya mencoba menyelam di grup tadi bahwasanya di oscilator ini ini dia di gambarnya di porneo skematik yang saya punya ini ada coba saja untuk mengganti OSD tadi ya kalau nggak salah saya cek dulu apa namanya itu lupa saya namanya OSC ini tampilannya biar saya buka dulu ini dia perbesar saya nggak tahu apa fungsinya OSC ini tapi ada kaitannya kalau seandainya orang-orang apa biasanya teknisi kan tahu tapi karena ini adalah teknisi pemula juga itu dia OSC yang ini itu tampilannya dan jadi kepada kawan-kawan silakan ganti terlebih dahulu itu jangan langsung ponis IC power karena IC power belum tentu bersalah karena tadi saya mencoba untuk mengganti atau mencoba dari skematik in out for nya ini udah saya terawang semua ini semua yang dikasih tanda merah ini udah saya coba posisinya ini dicelokin baterai tekan tombol power setelah itu saya mainkan avometer ku itu avometer ku disana saya mainkan dia tadi dan ternyata semuanya normal dan seperti ini contohnya sabar sabar dulu saudara-saudara jadi buat kawan-kawan semua yang pernah ngalamin HP kekituan dan terburu-buru ponis IC power karena belum tentu IC power yang bermasalah buat kawan-kawan semua ini saya mainkan avometer ku saya coba contohnya seperti disini tadi ini dia saya kasih negatif di crown dan di positif disini saya gini kan gak ada tegangan pada saat di hidupkan pada saat di hidupkan dia digini kan itu ada tegangan masuk 1,22 pas dilepas itu 0 nah jadi buat kawan-kawan semua seperti biasa ini mari kita cek dan saya rehot dulu dia apakah ada kebangkitan IC powernya kalau saya nanya apa jangan terburu-buru dulu coba aja rehot ini dia mesinnya dan ini posisi belakangnya saya coba rehot dulu di ini alat-alatnya semua di atas ini apakah ada perubahan atau tidak silahkan kita tunggu oke saya coba rehot dulu seperti biasa kita mengasih vlog seperti biasa kita kasih vlog atau kontek bisa oke kawan-kawan jangan terlalu lama karena terlalu lama ini nanti risiko ini akan bisa menyerukan mati dan harus diganti yang baru dia atau ambil dari cabutan oke cukup selama 50 detik saja setelah itu kita cek kita cek pakai produk skematik udah 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 mulai dingin dan setelah itu kita pasang kembali kita hubungkan dengan USB yang ini 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 dia di atas dokter skematik itu dia cuma gantung 60 dan tidak kadang hidup kadang masuk dia hanya 60 itu gantung mati podo skematiknya di atas buat kawan-kawan saya perlu jelas dulu dia yang penting ini di atas produk skematik ini cuma 60 dia setelah itu tidak ada reaksi saya menyelam di kub tadi bahwa di oscillate ini coba direhot atau diganti jadi saya juga tidak mau terburu-buru untuk memfonis IC power langsung saya coba dulu ganti apanya ini ini dia udah saya coba bongkar ajanya tadi saya rehot aja dulu selama beberapa menit ini dia yang ini posisi tanganku jempol di atas di sini posisinya ini dia saya coba rehot saya goyang-goyangkan dia sampai bergoyang setelah itu saya kita kasih biar merata panasnya setelah udah matang atau udah bisa digagakin dia udah panas setelah itu kita rakit setelah itu kita rakit kembali kita cek apakah ada reaksi atau tidak di samanya dan setelah itu mari kita lihat sabar sabar dulu setelah itu kita cek seperti biasa maaf agak goyang-goyang setelah itu kita coba colok itu 60 dan keluar gambar petir jadi buat kawan-kawan semua jangan terburu-buru itu 1,1 ampere udah masuk arus berarti ini normal jadi buat kalian kawan jangan langsung terburu-buru untuk mengfonis kawan-kawan terkenal di vivo silahkan cek OSC nya itu dia demikian dan terima kasih salam dari teknis ini demikian dan terima kasih semoga video ini bisa memanfaat buat kawan-kawan sekalian demikian dan terima kasih jangan kepada kawan-kawan yang lagi menonton silahkan like dan subscribe channel saya ini karena jika kalian sudah me-like dan subscribe saya bisa melanjutkan channel ini untuk mengembangkannya lagi demikian dan terima kasih itu 2% udah mulai bertambah dia di atas oke demikian dan terima kasih salam dari KKZ Gaming atau teknis ini demikian dan terima kasih bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih